Memiliki kisah kelam masa kecil dan benci dengan seorang pria, Desti mencari pria yang jujur dan bisa melindunginya. Kisah kelam seperti apakah yang dirasakan oleh Desti? Dan adakah sosok pria yang tulus menerima Desti apa adanya? Loh kenapa nomor 17 tiba-tiba berdiri? 11-12 sama dia. Oke kamu pengen dipilih sama dia? Iya. Oke. Tapi kamu gak dipilih mas. Tadi gak ada 17 yang ingin mencalonkan dirinya nih? Dia udah kampanye dikit. Enggak pak. Enggak kenapa? Saya mau ngantiknya. Saya lucu. Dia lucu katanya tuh. Oke apa yang kamu lihat dari Desti ini? Sampai kamu pengen dipilih? Saya penampak punya pacar kayak dia. Kayak dia. Apa mukanya? Apa cara ngomongnya? Kulitnya. Kulitnya? Oh mengingatkan semantar kamu ya? Saya duduk kalau dia mau mas ya. Tapi pada ayat dia tidak suka sama kamu. Saya tanya sekali lagi mau dia gak? Enggak. Enggak maaf mas ya. Yaudah. Coba lagi. Anda belum beruntung. Oke. Oke. Gak apa-apa. Jangan nangis ya. Oke dan sekarang kamu bisa menanyakan satu pertanyaan kepada tiga orang yang udah kamu pilih. Satu pertanyaan saja dan mereka akan menjawab satu persatu. Oke saya mau bertanya buat kalian ya. Iya. Kalian itu kalau punya istri itu nanti mau yang jadi ibu rumah tangga aja atau yang berkarir gitu. Milih karir. Oke mau punya istri yang ibu rumah tangga atau wanita karir? Silahkan ke nomor berapa dulu yang mau kamu dengar jawabannya. Yang lucu dulu deh. Yang lucu dulu. Oh yang 14. Yang rambutnya kayak uya kuya ya. Saya lebih memilih ke wanita karir. Karena saya lihat kalau wanita yang bekerja itu bisa mandiri. Bisa memenek waktu dan rumah tangga di rumah. Kamu nanti bakal di rumah nyuci baju gitu. Karir apa ibu rumah tangga? Oke hai Desti. Hai. Ya kalau saya sih maksudnya terus terang saya sangat menyukai perempuan yang memang benar-benar keibuan. Jadi buat saya perempuan itu adalah sosok yang memang harus menjaga suami, menjaga anak. Jadi yang pasti saya lebih menyukai kalau perempuan itu sebagai sosok ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga gak kerja ya? Tapi kalau zaman sekarang kan memang banyak sekali perempuan yang memang punya kesibukan. Dan memang mereka tidak bisa diem. Saya sih ngasih kesempatan kalau misalnya istri saya nanti harus punya bisnis. Buat saya gak masalah. Oh jadi kamu gak mau dia kerja di kantor tapi punya bisnis tapi di rumah gitu? Pasti ya. Oke. Nomor 21. Oke. Halo Desti. Oh ini umur berapa? Kelihatan kayak bocah ya? Kalau saya lebih fokus ke wanita berkarir. Karena saya pun sendiri berkarir. Saya pengen saya dan pacar saya atau next nanti istri saya sama-sama keluarga berkarir. Jadi sama-sama punya penghasilan. Karena zaman sekarang ini biaya hidup ini mahal banget. Nah untuk masalah rumah tangga, kalau nanti kita punya anak bisa lah. Bebe sister, kita nyawa pembantu. Itu aja sih. Oh iya iya ini bocah banget nih berondong lincah. Oh iya 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 lucu kan musti. Lucu tapi kelihatan emang yang ini yang lucu ya? Iya gak apaan. Iya iya oke. Nah kalau begitu dari tiga jawaban tadi kamu silahkan pilih dua. Saya pilih 21 sama 25. 21 sama 25. Oke. Kuyak-kuyak Awe maaf ya. Kamu belum beruntung ya. Oke silahkan 21 dan 25. Baim seorang pria berusia 21 tahun mencari wanita yang cantik, perhatian, dan memiliki kasih sanya. Baim selalu gagal dalam percintaan dan korban perselingkuhan oleh mantan pacarnya. Apakah Baim akan menemukan tulang rusuknya di garis tangan? Arief seorang pria lajang berusia 34 tahun pernah ditinggal nikah oleh mantan pacarnya dan suka dengan wanita yang cantik dan setia. Apakah kisah asmara kelamnya akan terungkap? Dan seperti apakah takdir masa lalu Arief? Oke. Di sebelah saya sudah ada? Ari. Dan? Mas Baim. Mas Baim. Ari dan Mas Baim. Jadi ada Mbak Desti dan Mas Baim. Sama-sama menyebut dirinya Mbak dan Mas. Ya. Oke kamu disini dipilih sama Desti. Suka gak? Saya suka sih supaya. Kalau Baim? Kalau saya yang suka sama Mbak Desti ini dia satu karakter sama saya. Sama-sama orang yang humoris, habis itu pekerja keras juga. Humoris sama pekerja keras ya. Oke. Nah kalau Desti sementara kamu suka sama Ari atau Baim sementara ini? Dua-duanya sih. Lebih suka yang mana? Lebih suka... So far sementara? Sementara ini. Yang Mas. Baim? Oke gak apa-apa Ari. Masih ada waktu untuk bisa merubah pikiran dia. Silahkan Desti. Oke ya saya disini kan mencari calon suami lagi ya. Ini mencari suami lagi yang baru ya. Iya kan sebelumnya kan mantan suami saya kan itu kayak manis di depan aja ya. Di awal-awal gitu kan. Iya ternyata kan abis selesai pernikahan gitu kan. Udah jadi suami istri terus langsung berubah total gitu. Ya sebenernya sih awalnya ya sebelum ketemu dia itu saya emang pokoknya gendam sama laki-laki. Kenapa? Dari kecil nih ya saya SD beranjak SMP ya. Itu ayah saya itu meninggalkan keluarga. Saya sering ngeliat ayah saya mumpulin ibu saya di KDRT lah segala macam. Sampai hidung ibu saya tuh penyep gitu. Jadi kamu dendam sama laki-laki? Ya setelah ayah saya pergi jadi saya dendam sama laki-laki. Lanjut dari itu saya tinggal di jalanan sama ibu saya. Tinggal di jalanan? Sama ibu saya. Ya habis itu saya beranjak orang dewasa dari remaja ke dewasa. Saya seperti apa ya dendam gitu. Saya pengen punya laki-laki yang cuma saya bisa manfaatin aja gitu. Maksudnya lu laki-laki bisa gitu nyakitin ini perempuan gitu. Kenapa perempuan gak bisa gitu. Jadi kamu ada keinginan dalam diri kamu untuk menyakiti laki-laki? Iya. Nah terus kan. Iya saya pergilah ke paranormalan ikun ya. Oke. Itu ibu saya tuh ini juga mau support lah gitu ya kan. Mungkin karena dia juga sakit hati kan. Saya pasang susuk segala macam. Saya emang merasa gak cantik ya kan. Emang gak cantik gitu. Tapi setelah yang menurut saya sendiri gitu kan. Terus semenjak saya paranormal itu. Jadi saya tuh gampang mencari uang. Ngeretin laki-laki gitu loh pokoknya. Akibat susuk itu kayaknya. Iya. Tiba saatnya saya ketemu sama yang udah jadi makan saya nih. Saya kan baru pernah menikah sekali. Iya. Saya tuh jatuh cinta banget sama dia. Jatuh cinta banget sama dia. Sama mantan suaminya. Oh yang udah serang diceraya ya. Iya yang udah serang itu. Saya bingungnya tuh ibu saya juga bingung kenapa gitu. Soalnya dia gak punya apa-apa gitu ya kan. Tapi saya cinta banget sama dia sampai saya ninggalin ibu saya. Saya gak tau tuh ibu saya dimana kan. Saya dibawa sama dia nikah sama dia. Ya gitu awalnya doang manis gitu kan. Akhirnya terjadi. Saya kasihan sama kamu gitu. Kamu tuh kehidupan kamu gitu gitu. Ternyata? Iya ternyata abis. Kamu disiksa? Setelah saya. Maksudnya abis jadi istrinya dia gitu. Maksudnya saya jadi istri dia. Dia itu dari awal. Dia itu langsung berubahnya benar-benar. Terus 100% berubah sama saya. Saya disiksa sama dia. Disiksa yang paling parah apa? Saya ditendang. Ini golok udah disini. Coba sebenernya itu masalahnya sepele semua. Sampai saya dicekek. Sampai mungkin napas saya udah. Jadi baru dia lepasin gitu. Saya ngerasa kok kejadian. Sama ibu saya kok minta saya gitu. Terjadi lagi dalam hidup kamu? Terus kenapa kamu cari laki-laki disini? Saya pengen. Yang tulus gitu. Jangan yang awalnya manis aja. Mencara laki-laki yang tulus. Maaf. Kamu pernah di *** tadi ya? Di jalanan. Di apa ya? Penayaan saya di bawa sama. Umur berapa pada saat itu? Kamu belasang tahun itu masih belasang tahun. Oke. Tapi kamu cerita ini gak masalah ya? Gak ada apa-apa ya? Iya. Bukan aib buat kamu ya? Kamu tidak keberatan ya? Bukan privasi buat kamu? Oke lanjut ke lebih. Saya ditaruh di tempat. Suatu tempat gitu. Kayak kos-kosan gitu. Ya cuma buat nilain India aja gitu. Kayak saya. Ini cewek apa gitu. Kenapa mau dikasihkan kata-kata manis. Terus semua. Ya begitu. Perasaan kamu pada saat itu apa? Sakit sih. Sedih. Apalagi saya masih terbayang waktu masih ada mungkin perawan saya kali. Saya sedih gitu. Kenapa? Kayak gini gitu. Kamu pernah ceritain sebelumnya sama siapa? Baru sekarang? Tapi gak keberatan kamu ceritain ini? Ibu kamu tahu saat itu? Gak tahu juga? Sampai sekarang belum tahu berarti ya? Sampai sekarang belum tahu berarti ya?